Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel Di pagi ini, saya coba menghimbau kepada teman-teman semuanya khususnya yang tidak mempunyai paspor karena banyak teman-teman itu yang kosong loh ya perlu digarisbawahi yang kosong itu tiba-tiba minta pulang Nah, kemudian ketika sahabat tidak mempunyai paspor yang masih valid dalam artian yang masih berlaku mau tidak mau, sahabat itu harus mempunyai SPLP dan SPLP ini, prosesnya itu tidak bisa sekali siap dalam artian juga, sahabat itu sudah daftar antrian online dan untuk mendapatkan antrian online ini bukan kok daftar sekarang, terus dapat antriannya untuk datang besok tidak seperti itu baik di KPRI ataupun di KJRI Nah, saat ini adalah bulan 5 Oke, pertengahan bulan 5 Kemudian, kalau sahabat baru daftar sekarang itu, bisanya proses nanti di pertengahan bulan 7 Jadi, 5, 6, 7 2 bulan, baru sahabat bisa berproses Apabila nanti sahabat yang berkeinginan untuk balik di bulan 12 Kalau sahabat di bulan 11 baru berpikir untuk membuat SPLP maka secara tidak langsung, sahabat nanti sudah tidak cukup waktunya karena untuk SPLP itu antriannya sudah mendekati 2 bulan Oke, itu di bagian pertama Dan yang kedua, nantinya sahabat sudah mendapat SPLP itu masih menunggu lagi Sama halnya seperti di sistemnya KBRI tadi Untuk urusan immigration juga daftar sekarang paling cepat itu dapatnya seminggu ataupun 2 minggu yang akan datang Dan di saat ini memang semua segala urusan itu dibuat ataupun di manajemen menggunakan antrian online Jadi, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya Sisi positifnya pastinya mempermudah urusan karena di situ untuk teman-teman yang akan berurusan di hari itu juga fix 100% akan mendapatkan nomor antrian dan bisa proses di hari itu karena di saat ini juga di jabatan immigration Malaysia ataupun di KBRI sahabat datang membawa temu janji itu hanya digunakan untuk akses untuk mengambil antrian lagi di KBRI ataupun di immigration karena di KBRI juga nantinya sahabat misal yang saya contohkan tadi sudah mempunyai temu janji di tanggal 1 sahabat datang di tanggal 1 sahabat masuk di dalam akan mengambil nomor antrian untuk antrian ke counter ataupun ke layanan yang sahabat akan tujuh sama persis seperti di immigration juga sahabat sudah mendapatkan temu janji STO di tanggal 1 sahabat datang jam 7 pagi beratur mengambil nomor antrian untuk proses gitu kemudian untuk repatriasi ini berakhir di bulan 12 nah ini perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang bercita-cita balik di waktu-waktu akhir dan pengalaman ini memang sudah berulang kali kita lalui mulai dari back for good kemudian RTK itu semua di proses waktu akhir memang membutuhkan perjuangan yang ekstra dalam artian bisa juga nanti untuk mendapatkan slot itu sangat sulit oke kemudian pastinya juga sahabat yang tidak ada persiapan kalang kabut dan bisa-bisa tidak bisa balik itu resiko proses di bulan-bulan akhir jadi sahabat untuk yang sudah mempunyai rencana silahkan diselesaikan urusan 1-1 langkah pertama ya untuk yang tidak ada paspor selesaikan SPLP terlebih dahulu untuk berkaitan dokumen pembelian tiket dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan nah untuk sahabat yang tidak paham jangan memandai karena kebanyakan orang yang sudah cari saya itu sudah kecewa di awalnya kenapa saya mengatakan seperti itu banyak mas aku sudah mboking tiket tapi hangus nah kenapa? ya karena mas-mas ini sudah merasa paham tapi endingnya tidak paham ya mau gak mau ya ada sesuatu yang harus dikorbankan tiketnya hangus membeli tiket lagi ada yang sudah mau proses tapi gak bisa melakukan pembayaran kan bingung gitu jadi karena untuk di saat ini segala urusan itu sudah tidak menerima duit tunai oke semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat bagi teman-teman yang masih bingung ataupun ingin diarahkan dibimbing mulai dari STO tiket ataupun nanti yang ingin membayar di gym boleh PM Mas Mimin oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tegas sukses bye